Taukah Anda apa saja isi di dalam kabah? Tak banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam kabah Bangunan berbentuk bujur sangkar yang menjadi pusat arah bagi umat muslim yang melakukan salat itu Sebenarnya memiliki ruang yang cukup luas Dengan tinggi saat ini sekitar 39 kaki 6 inci, kira-kira 11 meter, dan ukuran total adalah 627 Kaki persegi maka ukuran dalam kabah adalah 42,64 x 29,52 kaki atau sekitar 12,7 x 8,85 meter Ruangan di dalam kabah diperkirakan mampu menampung sebanyak 50 orang Namun, Taukah Anda apa saja isi di dalam bangunan yang disucikan umat Islam itu? Ketua Islamic Society of North America, ISNA, atau Masyarakat Islam Amerika Utara pernah diberi Kesempatan untuk masuk ke dalam kabah di tahun 1998 Ternyata tak banyak benda yang terdapat di dalamnya Di dalam kabah ternyata terdapat tiga pilar dan meja untuk meletakkan parfum Di langit-langitnya tergantung beberapa lampu lentera Tadi sebutkan lampu lentera itu terbuat dari bahan apa Namun pada tahun 1940-an Lampu itu dikabarkan terbuat dari emas dan bertatahkan permata serta mutiara Di dalam kabah tak ada lampu listrik Sementara tembok dan lantainya terbuat dari marmer Tak ada satupun jendela di bagian dalamnya dan hanya terdapat satu pintu untuk keluar masuk Langit-langit kabah juga ditutupi selimut kain seperti halnya dinding bagian luarnya